Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai, asal-usul Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menurut Powerbat Jeraka, seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno, asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandra Baga. Chandra berarti, bulan, dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi, dan Baga berarti, bagian. Jadi, secara etimologis kata Chandra Baga berarti, bagian dari bulan. Kata Chandra Baga berubah menjadi Bagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bagasi. Kata Bagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis, Bacassie, kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai, Bumi Patriot, yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang di sini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Balada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap baik guratan puisi heroik pujangga besar Hairil Anwar yang berjudul, Krawang, Bekasi. Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya, Panitia Amanat Rakyat Bekasi, yang dipelopori R, Supardi, M, Hasibuan, KH, Nur Ali, Namin, Aminuddin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS, Pasundan dan menuntut berdirinya kembali negara kesatuan RI. Selanjutnya diadakan rapat raksasa di alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40 ribu orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950. Menyampaikan tuntutan rakyat Bekasi yang berbunyi, 1. Penyerahan kekuasaan pemerintah federal kepada Republik Indonesia. 2. Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada negara Republik Indonesia. 3. Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain pemerintahan Republik Indonesia. 4. Menuntut kepada pemerintah agar lama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi, pemupaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Di antaranya mendekati para pemimpin Mas Jumi, Tokoh Militer, Mayor Lukas Kustario dan Mo. Mo Efraini Mukmin, di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan 3 kali antara bulan Februari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhirnya setelah dibicarakan dengan DPR RIS dan Mohamad Hatta menyetujui penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 2 April 19, 60 pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara, sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta, dipindahkan ke gedung baru mustika pura kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaumji. Junior Haji Juanda Nah itu dia Sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Bye!